Halo guys, so today so dengan judul video ini aku bakal bikin treatment vlog lagi finally aku ada waktu untuk treatment, jadi treatment kali ini aku bakal melakukan PRP ini udah lama banget aku gak PRP, kayaknya aku terakhir PRP itu April, kayaknya April 2021 atau kapan, aku lupa, pokoknya udah lama banget soalnya aku emang gak sempat dan waktu ini kasus juga lagi naik-naiknya jadi video kali ini aku bakal treatment PRP, tapi besoknya ya aku bikin openingnya tuh hari ini soalnya takut gak keburu, jadi aku bakal treatment PRP di Zep Premier beda, kalau yang biasa itu aku melakukannya di Zep Clinic jadi kalau yang di Zep Premier ini PRP-nya itu namanya PRP Combo PRP Combo ini adalah perpaduan antara PRP Injection yang biasa aku lakuin dengan Dermapen jadi PRP Combo ini katanya dia lebih efisien dan lebih optimal kalau kalian yang punya scar atau bopeng yang udah lumayan parah atau yang lumayan besar dan dalam soalnya dia ada Dermapennya kan guys, jadi ntar aku bakal videoin aja dia tuh kayak gimana terus diapain aja perbedaannya apa dan setelah itu rasanya kayak gimana so buat kalian yang tertarik, keep on watching suka banyak yang salvox sama video aku, kayak aku tuh pake lipiproduk apa sebenernya kalau di video aku di Youtube itu lipiproduk aku tuh beda-beda tapi kalau kalian in case penasaran hari ini aku pake lipiproduk apa ini aku pake dari produk lokal namanya tuh Indoganic, dia bentuknya kayak gini, lucu banget packagingnya tuh warnanya gemes ya, dia daft gitu ini aku ombre sih, aku pake yang nude, ini tuh yang shade First Crush terus aku ombre sama yang di My Wine and Only ini lucu deh, kayak gini nih jadi ini yang nude jadi aku pake ini dulu, terus aku baru ombre dalemnya pake ini enak dia, dia tuh gak kering, dia kayak bikin biber kita lembab by the way, kalau kalian masih penasaran kenapa aku mau PRP terus padahal kalau di kamera ini keliatannya kayak kulit aku tuh fine-fine aja sebenernya kulit aku tuh combination skin kan dulu tuh gampang banget berutusan dan cerawatan dan zaman dulu tuh aku masih belum ngerti kalau in case kalian pendatang baru di video ini aku tuh dulu suka yang kayak pencet-pencet jerawat jadi pori-pori aku tuh gede banget jadi permasalahan aku untuk PRP tuh pengen mengecilkan pori-pori aku yang udah terlanjur besar gara-gara dulu aku suka ekstraksi komedo atau jerawat sendiri jadi di area sini aku pori-porinya lumayan besar area hidung dulu pori-porinya besar PRP injection yang biasa aku lakuin tuh sangat membantu banget tapi untuk pori-pori aku tuh yang udah lebih besar dibanding yang lain itu kayaknya aku pengen cobain yang combo ini karena aku pengen cobain soalnya yang combo ini katanya kalau pori-pori kalian atau scar sekarang udah terlanjur dalam dan besar dia bakal lebih cepet ntar aku bakal fotoin before-nya ya yang pori-pori aku sebelah sini pori-pori sebelah sini aku bakal fotoin dan ntar aku bakal update setelah treatment enjoy! jadi lokasinya itu di Bintaro Exchange Mall dia tuh di lantai 1 di paling atas kalau kalian udah liat paperclip nah Zepremier tuh di seberangnya untuk Zepremier ini adalah kedua kali aku treatment di Zepremier yang pertama aku pernah di Zepremier Grand Indonesia tapi itu aku cuma foto facial aja untuk secara eksterior dan interior Zepremier tuh bener-bener sesuai dengan namanya dia tuh premier jadi lebih premium gitu kalau nggak salah treatmentnya juga berbeda kalau di Zepremier ini tuh lebih lengkap guys treatmentnya ini ambience-nya kalian bisa liat super nyaman banget dan dia tuh ada ruang tunggunya ada air purifier dan disediain juga ini tuh area untuk minum ini free guys ada coffee, air putih, dan teh yang aku suka tuh ya Zep itu bener-bener hygiene banget kayak super bersih gitu nggak yang di Zepremier Zepremier semuanya bersih abis nunggu beberapa saat aku langsung on the way ke ruangannya ini adalah lorong menuju ke tempat aku treatment belum treatment selalu didesinfektan dulu terus alasnya juga diganti pakai yang baru jadi ini bener-bener hygienis banget ini aku kasih room tour sedikit ya ini kamar dimana aku treatment mari kita mulai jadi step pertama pastinya wajah kita tuh bakal dibersihin dulu di double cleansing abis milk cleanser abis itu dibersihin lagi pakai semacam toner gitu jadi bener-bener double cleansing setelah itu lanjut ke step oxy infusion ini di Zepklinik yang biasa aku treatment juga ada ini rasanya segar banget super fresh sejuk gitu jadi ini tuh kayak di sprayin vitamin gitu loh guys setelah oxy infusionnya selesai dia tunggu menyerap dulu terus di tap-tap pakai tisu abis itu kita lanjut ke bagian anestesi ini anestesinya ke seluruh wajah ya guys jadi dia bakal kebas dan gak berasa tapi bedanya kalau di Zepk premier ini dia ditutup dengan menggunakan sheet max kering seperti ini kalau di Zepklinik dia pakai plastik wrap gitu sembari nunggu anestesi ini darah aku udah mulai diambil bedanya yang PRP combo ini ada dermapennya dia ambilnya 8 tabung guys soalnya kan ada dermapen ya setelah itu 8 tabung darah aku dimasukin ke alat ini yang warna putih biru terus diproses menjadi plasma darah nanti setelah setengah jaman gitu dia bakal kayak gini warnanya jadi yang warna kuning itu yang dipakai ke wajah kita jadi plasma darah emang bagus banget untuk mempercepat regenerasi sel kulit kita ini by the way anestesinya tuh udah 30 menit wajah aku udah kebas jadi ini bakal diangkat dan dibersihin dulu abis itu baru kita lanjut ke dermapennya udah merah juga ya kan Ini udah kerasa kebal gimana? Udah, kebas ya Ini yang saya licin alkohol ya Maksudnya berasa aja kayak lagi di roller-roller ya Kita kasih pilih tangan ke kapitannya Jadi kita memang nggak ada di bimbing-bimbing seperti ini Contohnya kan pori-porinya pembuka es lebih besar Jadi caranya bisa masuk-masuk Jadi dia ngasih nutrisi ke pembuluh darah Untuk memperbaiki faktor kegugian Kalau dermapennya lebih cepat daripada yang bersih ya? Ya Lebih banyak serum yang masuk Iya, jarumnya kalau lebih banyak Makanya yang jiru lebih banyak ya Di teman-teman ini, ini pertama dibanding hati yang kedua Menurut aku ini tuh rasanya nggak sakit sama sekali Soalnya kan ini muka aku tuh bener-bener kebal banget Karena dia anestesi ya Cuma kayak ada benda yang muter-muter di wajah kita aja gitu guys Dan ini menurut aku tuh juga nggak perih sama sekali Nggak sakit sama sekali Cuma ada berasa aja Tapi pas si krim anestesinya itu udah mulai hilang Abis treatment nanti dia tuh mulai berasa sedikit perih Tapi itu juga bukan ekstrim Cuma perih, nggak nyaman aja gitu Ini abis dermapen kalian bisa lihat ya Kalau treatment ini tuh bekasnya emang lebih merah Dibanding treatment yang biasa aku lakuin Ini tuh kayak merata gitu loh Seluruh wajah merah Lebih berasa yang itu ya Tadi yang pertama ya Kalau ini kan maksudnya masih Ada takarannya Pakai mesinnya Jadi seimbang Nah abis itu udah lanjutin ke PRP Injection Ini tuh yang biasa aku lakuin Ini mah menurut aku nggak sakit ya guys Dari 10 dia cuma 2 per 10 sih sakitnya Tunggu krimnya Thank you ya dong Abis itu udah selesai tinggal tunggu serumnya tuh beda-beda menyerap Abis itu dikasih krim antibakteri Antibakteri Ini kalian bisa lihat Ini udah bener-bener selesai Wajah aku merah banget Kayak pake sheet max warna merah Aku mau update Ini tuh udah jam 8 malem Berarti ini tuh udah sekitar 5 jaman Setelah aku treatment Ini aku udah mandi juga Aku udah cuci muka Soalnya tadi kan Setelah 2 jam setelah treatment tuh Udah boleh kena air guys Tapi pantangannya sama kayak PRP aku yang sebelumnya Kalian jangan skincare-an dulu Pake yang bahan aktif Jadi kalo misalnya mau skincare-an Cukup pake moisturizer aja Aku juga dikasih krim iritasi Yang bisa diolesin setiap malem Jadi dia pengganti skincare malem Selama 3 hari berturut-turut Jadi setiap malem aja Pokoknya skincare di stop dulu Bisa pake pelembab aja Sama SPF kalo siang dan malamnya tuh Pake si krim iritasinya selama 3 hari Udah itu aja sih pantangannya Kalian bisa liat kalo dibanding sama PRP yang biasa aku lakuin Ini bekasnya tuh lebih keliatan dan merah Ini hari keesokannya setelah treatment Kalian bisa liat wajahku masih merah Ini merahnya rata Beda ya sama MPRP injection yang biasa aku lakuin Biasa kalo MPRP injection Dia tuh bekasnya cuma titik-titik aja guys Hari kedua setelah treatment ini Ya 2 hari setelah treatment Kalo pas treatmentnya berarti ini udah 3 hari ya 2 hari setelah treatment ini tuh Menurut aku pas cuci muka udah ga ada rasa ga nyaman Atau peris sedikitpun Udah bener-bener biasa aja Jadi aku cuci muka tetep pake air aja Ya ga pake sabun Soalnya kan kalo dimuka aku dia rada kayak ngelupas kayak gini Jadi aku cuci muka pake air aja Terus aku kalo pagi Jadi aku cuci muka 2 kali Terus pas bangun tidur aku cuci muka pake air Terus aku pake moisturizer Dan aku pake SPF Terus cuci muka kedua itu sebelum tidur Abis cuci muka pake air Aku pake moisturizer Terus aku pake krim iritasinya Yang dikasih sama Z-Premier Mausturizer yang aku pake itu Dari Skintific Ini yang 5x Ceramide Dia tuh fungsinya untuk memperkuat skin barrier Dan dia tuh cocok banget untuk kulit-kulit sensitif Yang lagi sensitif Dia tuh kayak bisa memperkuat skin barrier Melembabkan dan kayak menenangkan gitu Ini hari ketiga setelah treatment Kalo diperhatiin dia tuh masih rada merah Tapi udah better banget Masih rada merahnya tuh kayak kusam gitu Dan di area pipi aku tuh kulitnya ngelotok guys Ini hari keempat Kulit aku udah bener-bener better banget Gak ada yang ngelotok atau kering-kering lagi Dan ini kalo dipegang tuh ya Kulit aku tuh bener-bener kenyal dan alus banget Update Jadi ini adalah hari kelima Setelah aku treatment PRP combo di Z-Premier Ini hari kelima Aku sekarang mau update ya Hari ketiga itu Muka aku lumayan peeling Tapi peelingnya masih disini Kayak dia tuh mau ngelupas gitu Tapi gak perih sama sekali Terus hari keempatnya Dia mulai mengelupas lagi Tapi naik sampai disini aku Jadi kemarin disini aku tuh bener-bener kering banget Dan mengelupas Tapi gak perih sama sekali Dia tuh cuma kayak daki gitu loh Kayak kulit kita Ganti kulit gitu Tapi gak perih sama sekali Terus sekarang Udah menurut aku ini udah bener-bener recovery Udah gak ada merah-merah sama sekali Jadi sekarang aku mau jelasin bedanya Ini PRP yang biasa aku videoin di channel youtube aku Yang PRP treatment Yang di Zep Clinic Dengan yang kemarin aku lakuin Yang Zep Premier Yang PRP combo Jadi bedanya Kalo di combo ini tuh Dia ada dermapennya Jadi rasa sakitnya lebih berasa Kalo yang injection menurut aku tuh gak sakit Cuma 2 per 10 sakitnya Tapi kalo yang dermapen menurut aku Dia lebih berasa sakit Tapi menurut aku tuh Bukan yang sakit-sakit banget juga Dia sakitnya masih oke lah Bukannya menyiksa gitu Mungkin karena aku anestesi ya Jadi seluruh wajah aku di anestesi dulu Jadi pas dermapen Rasanya tuh Kan kalo di PRP yang biasa tuh Injection kan Di injeksikan Itu kan kayak ditembak-tembak gitu Jadi kayak merasa Deg-deg-deg gitu Tapi kalo yang dermapen ini Menurut aku bedanya dia tuh kayak Kayak diginiin Diputer-puter gitu seluruh wajah kita Dan alat puterannya itu kan sebenernya Dia sama ya Dia micro needle kan Tapi menurut aku Dia cuma berasa kayak Berasa ada benda yang muter aja gitu Di kulit kalian Tapi menurut aku Dia ada perihnya Tapi perihnya itu lebih berasa Setelah treatmentnya Jadi pas di treatment itu Menurut aku Di bagian wajah yang di anestesi itu Bener-bener gak berasa sakit sama sekali Tapi setelah treatmentnya Kan anestesinya udah mulai hilang kan Itu baru berasa perih-perih Tapi itu juga masih oke Menurut aku kalo dari tingkat sakitnya Dari 1-10 Dermapen dan PRP injection Di Zep Premier ini tuh Menurut aku 4,5 per 10 Berasa aja Berasa gak nyaman aja Berasa ada perihnya Tapi masih yang oke Enggak yang nyiksa kayak gitu Terus setelah treatment Dia tuh lebih berasa perih Besoknya juga perih Dan bedanya Dia tuh recoverynya Lebih lama guys Sebesar kan kalo aku PRP injection Itu 2 hari Muka aku tuh udah Kembali normal kan Udah gak merah-merah Dan udah bisa beraktifitas Udah make up segala macem kan Tapi kalo yang di PRP Premier ini Yang ada Dermapennya Dia 5 hari baru Dia balik kayak gini Kata dokternya Ada juga yang 3 hari Dia tuh udah balik Tapi kalo di aku 5 hari dia baru kembali normal kayak gini Jadi kesimpulannya Menurut aku treatment ini worth it banget Aku rekomendasi banget Untuk kalian tuh yang scarsnya Atau bopengnya Atau porifornya tuh udah Terlanjur besar Dan bener-bener kayak Keliatan dan nampak banget gitu Dan kalian tuh pengen Yang cepet gitu loh Lebih cepet dibanding yang injection Kalian cobain dengan Dermapen Tapi make sure kalo kalian treatment ini Dalam keadaan fit Kalo bisa jangan Deket-deket hari datang bulan Biar darahnya berkualitas juga Terus make sure juga Kalian tuh gak ada acara 3-5 hari ke depan Soalnya menurut aku Dia tuh bekasnya lebih merah Dibanding yang injection biasa Dia tuh kayak Bekasnya kayak Kalian pake sheet max Warna merah Jadi kemana tuh pas aku treatment Aku udah make sure Jadwal 3-5 hari ke depan tuh Aku gak ada jadwal Soalnya dia lumayan keliatan Kalian keluar-keluar gitu Keliatan muka kalian tuh merah Merata gitu Tapi yang menurut aku Good newsnya Si yang Dermapen Dan injection ini Dia bakal lebih cepet banget Dalam memperbaiki masalah kulit Kayak tekstur Bopeng Pori-pori yang udah membesar Ini adalah pilihan yang tepat Walaupun harganya emang lebih mahal Tapi sesuai dengan harganya Dia lebih cepet Soalnya dari Dermapennya guys Jadi menurut aku Ini sangat worth it Aku yakin aku bakal treatment lagi Biar tekstur kulit aku tuh Jadi lebih halus Dimaintain juga Garis-garis halus Pori-pori Dan scar-scar aku Di bagian yang belum 100% naik Kayak misalnya Bekas cacar air aku Itu aku bakal Barik treatment lagi sih Afternya juga Kayak bikin feelnya tuh Kulit kita jadi lebih sehat gitu loh Intinya Pirapi injection sama Dermapen itu Dia tuh tujuannya sama Dia tuh untuk memasukkan Si plasma serum yang diambil dari darah kita itu Ke tujuannya Jadi misalnya ke scars Ke Bopeng Ke pori-pori Biar dia tuh langsung pas dimasukin Si serumnya tuh langsung masuk gitu Langsung masuk ke dalam pori-pori Dan ke pusat tujuan masalahnya Jadi dia tuh kan pake alat Bedanya tuh menurut aku di medianya aja Kalo injection itu kan bener-bener satu-satu kan Sedangkan kalo Dermapen tuh di gerus gitu kan Jadi bener-bener rata gitu ke seluruh wajah Jadi kalo Dermapen tuh bener-bener lebih optimal Soalnya dia tuh kan Otomatisnya kan Lobang yang dibuat Atau pori-pori yang dibuka tuh lebih banyak kan Jadi otomatis si plasma serumnya tuh yang masuk Bakal lebih banyak Dan lebih optimal Misalnya nih kulit kalian nih Terus kulit kalian tuh misalnya yang Bopeng Dia kan cekung kan Nah si cekungan ini tuh sel kulit kalian tuh udah mati Nah si plasma serum yang ditembakin langsung ke cekungan Bopeng kalian ini Dia tuh fungsinya si plasma serumnya yang diambil dari darah kita itu Untuk ngebangunin sel yang mati itu Biar dia tuh ngebosting kolagen lagi guys Jadi lama-kelamaan dia bakal naik Karena si plasma serum yang udah ditembakin ke kulit kita itu Ngebangunin si sel yang tidur itu Dia disuruh untuk boosting kolagen biar kulit kita tuh naik lagi Itu sih kurang lebih guys skemanya Nanti kalo treatment lagi mungkin aku bakal bikin video lagi Kalian tungguin aja So thank you banget yang udah nonton videonya Jangan lupa untuk like, subscribe, share ke temen-temen kalian And see you next video Bye 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 bye